Selamat tinggal jendela Setiap kali aku melihat pemandangan dari jendela ini Kenapa ya setiap hari selalu saja sama seperti ini? Lagi-lagi kamu bermalas-malasan Daripada kamu terus melihat keluar jendela Lebih baik kamu pergi main keluar atau yang lain Malas-malasan seperti itu tidak bagus tau Bermain dengan yang lain itu juga olahraga Maaf Aku lupa kamu izin sekolah 3 hari Karena hampir terlambat sekolah Kamu ceroboh akhirnya melukai kaki sendiri Jangan sembarangan aku tidak ceroboh Iya maafkan aku Lagipula aku kan tidak selalu setiap hari bermalas-malasan Iya maaf aku yang salah jangan dimasukkan ke hati ya Tidak pokoknya aku tidak terima Karena kamu pikir aku ini hanya anak pemalas Baiklah sebagai gantinya aku akan pinjamkan barang yang bagus Ini cocok untuk kamu yang cedera karena ceroboh Sudah aku bilang tadi aku tidak ceroboh Ini alat pengakur pemandangan jendela Dengan alat ini pemandangan yang jauh dari rumah sekalipun bisa dilihat dari jendela Dimanapun tempat yang kita mau pasti bisa Mula-mula kita tentukan dulu lokasinya Lalu arahkan ke jendela Berubah Kamu tahu ini dimana? Ini adalah Tunggu sepertinya aku pernah lihat Aku tahu ini jendela kamar si suka Ting-tung kamu benar Wah itu si suka Dia sedang bakar ubi Oh iya Si suka Si suka ada telepon Iya Ya halo Halo si suka Ubi bakarnya enak ya Kok kamu bisa tahu Nobita? Si suka kaget sekali loh Tentu saja dia kaget Berikutnya jendela siapa? Kamu tahu tidak? Mana-mana? Rumah Suneo Ring dong Ah itu Suneo Aku memang tampan Kenapa aku bisa terlahir jadi anak tampan seperti ini? Rambutku juga terlihat halus dan terawat Anak perempuan yang melihatku pasti juga mengakui kalau aku tampan Tapi aneh Seperti ada yang menertawakan Itu memang betul Sudah-sudah Berikutnya Ini jendelanya sempit, kotor dan jelek Cepat sembunyi Aku berhasil Aku berhasil Loh kak Padahal tadi aku memanjat jendela kamarku Supaya tidak ketahuan ibu makanya aku mau manjat lewat jendela Aneh Bukankan lokasinya dulu Lalu arahkan ke jendela Makan sambil menikmati pemandangan indah perasaan pun tenang Iya benar sekali Cemilan hari ini ubi rebus Ubi ya? Kamu tidak suka? Tidak kok bu Aku mau makan di kamar saja Aku juga Kulitnya jangan sampai berserakan Iya Berikutnya kita lihat jendela yang mana lagi ya Doreyaki Bukan Kalau pemandangan dari tempat yang lebih tinggi bagaimana? Boleh juga Ayo Gedung perkantoran Wah Tinggi sekali Wah Mobil-mobilnya kelihatan kecil ya Kita coba yang lebih tinggi lagi yuk Lebih tinggi Wah Ini di mana? Gunung Ini rumah di pegunungan Tingginya Wah Masih ada rumah yang lebih tinggi lagi Baiklah Ayo kita coba kesana saja Di tempat setinggi itu tidak mungkin ada jendela Ada Wah Ini jendela pesawat Keren Wah Lihat disana ada pulau Ada kapal juga Aku jadi ingin melihat daerah selatan Doraemon Boleh juga Tau Kita di atas kapal Indah sekali ya Itu kan? Itu kan? Lihat Itu 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 apa? Malumba Sampai kaget Aku juga Aku juga Kakemu tidak apa-apa Iya Aman kok Syukurlah Doraemon Berikutnya kita ke daerah utara yuk Oke Kita berangkat Eh Dimana ini ya? Ada yang datang Sebaiknya kita pindah saja sebelum dia datang kesini Iya Coba ke Siapa disana? Mau apa kamu? Maaf Maaf Aku Kesini ingin bertemu dengan Momoya Kamu bilang Momoya? Kamu sudah janji belum? Sayang sekali Momoya sedang pergi keluar Begitu ya Sepertinya aku tahu siapa kamu Kamu Hideki dari klub baseball kan? Aku sering dengar kamu dari adik klasku Kamu terkenal paling lemah Iya kak Aku juga ingin kuat seperti kakak Aku juga ingin menjadi orang yang bisa diandalkan dalam tim Kamu ini mimpi kok di siang bolo Sekuat apapun kamu berusaha Itu pasti akan sia-sia Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja Sudah cepat pulang sana Kita pindah saja Iya Kita sudah sampai di utara Wah sedang turun salju Kalau di daerah utara sekarang memang sudah waktunya Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja Sudah cepat pulang sana Pemuda yang tadi itu Maksudku pemuda yang bernama Hideki itu Kenapa? Setelah ini apa yang akan dilakukannya ya? Kamu mencemaskan dia ya? Boleh tidak kalau kita lihat tempat tadi sekali lagi? Tentu saja Kalau kamu putar meter ini ke kiri Nanti kamu akan kembali ke tempat semula Terlalu jauh Ini dia Tidak ada siapa-siapa Dia berdiri di depan jendela kamar kita Biarkan saja Kalau dari luar tidak akan kelihatan perbedaannya Kelihatannya seperti ada sesuatu yang sedang dia sesali Ada apa ya? Momoya Aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu Tapi sayang sekali Aku Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo Dengan hidup di kota mungkin aku bisa lebih baik Makanya Hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu Tapi Sebelum kita berpisah Selama ini aku tidak pernah bilang Kalau Aku Aku suka padamu Kalau kita berpisah aku tidak akan pernah melupakanmu Ya Tidak akan pernah bisa Makanya Aku harap Kamu juga sesekali mungkin bisa Mengingat tentang diriku Itu saja cukup Aku Dimanapun aku tinggal Aku selalu berdoa supaya kamu bahagia Semoga kita bertemu lagi Jaga kesehatan Selamat tinggal Sekarang aku jadi pengerti Tapi kita Tidak bisa apa-apa Kasian Memang Tapi Aku malah semakin kepikiran Ada caranya tidak ya Supaya Momoya bisa tahu yang sebenarnya Bagaimana kalau kita langsung ke sana saja Lebih baik daripada nonton di jendela kan Benar Ayo kita pergi Rumah itu ya Ayo ke sana Itu jendelanya ya Di sini Tidak salah lagi Iya benar Persis seperti yang kita lihat Tapi belum ada orang di rumah ya Aku pulang Kakak Ini paketnya Sudah aku ambilkan Kamu lama sekali Hah Kakak bilang lama Kalau begitu lain kali jangan minta tolong padaku lagi ya Iya-iya maaf Ada yang datang kak Tidak tuh Tidak ada seorang pun Tidak ada Kok aneh ya Permisi Tunggu Jangan Lebih baik dia dengar pesannya langsung tanpa perantara Bagaimana caranya Momoya Aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu Tapi sayang sekali Siapa ya? Hideki Aku Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo Dengan hidup di kota mungkin aku bisa lebih baik Makanya Hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu Aku putarkan video yang terekam sewaktu Hideki bicara sendiri Praktis juga ya Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu Tapi Sebelum kita berpisah Selama ini aku tidak pernah bilang Kalau Aku Aku suka padamu Walaupun kita berpisah aku tidak akan pernah melupakanmu Ya Tidak akan pernah bisa Makanya Aku harap Kamu juga sesekali mungkin bisa Mengingat tentang diriku Itu saja cukup Aku Dimanapun aku tinggal Aku selalu berdoa supaya kamu bahagia Semoga kita bertemu lagi Jaga kesehatanmu Selamat tinggal Hideki Tunggu Hideki Hideki Jaga jahat Jahat Kenapa tadi kagak bilang tidak ada yang datang Kenapa kagak tidak bilang Kenapa Memang benar kok tidak ada yang datang Hideki Dia akan pindah ke Tokyo Lalu memangnya kenapa Biarkan saja Hah Kamu Tidak mungkin Masa kamu suka dengan anak yang selama 3 tahun jadi bulan-bulanan di sekolah Kakak jahat Kakak tidak tahu kalau Hiding itu orang yang selalu berusaha keras Kakak tidak tahu Biar dia melakukan apapun demi bisa melihat kagak bertanding Tidak mungkin Tidak mungkin Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pasti sedang sendirian dan merasa kesepian di kereta. Sampai jumpa. 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 Ubi ini ya, biar kamu cepat besar iya ambillah ini ibu, ini Tokyo itu berbeda walau hidup hemat di sana tapi kamu pasti memerlukannya aku akan berusaha sekuat tenaga aku yang akan kirim uang ibu jangan khawatirkan aku aku akan baik-baik saja bu sudah berangkat ya, sudah berangkat oh, bagaimana perasaan Momoya saat ini kadang, begitulah yang namanya nasib Doraemon sih tidak punya perasaan hmm, ini dimana? jendela kereta yang ada di depan Hideki saat ini tuh kan, ternyata kamu sendiri juga tidak tega membiarkannya biasa saja ya hidek 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 hideky ции hu hideki hideki Ayo semangat Semangat Kamu tenang saja Kita pasti bertemu lagi Aku juga akan berusaha sebuah tenaga Hidengi aku janji Hidengi akan merugahkanmu Terima kasih telah menonton